Kitab Ulangan, Pasal 28 Memperbarui Perjanjian Di negeri Moab, Musa menyampaikan perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel, selain perjanjian yang telah dibuatnya di Gunung Horeb. Ia mengumpulkan segenap orang Israel dan berkata kepada mereka, Dengan matamu sendiri, kamu telah melihat apa yang dilakukan Tuhan terhadap Fir'aun dan bangsanya di negeri Mesir, yaitu ia menimpakan keatasnya tulah-tulah yang mengerikan dan ia mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Tetapi sampai sekarang, Tuhan belum memberikan kepadamu hati yang mengerti atau mata yang melihat atau telinga yang mendengar. Allah telah menuntun kamu melalui padang gurun selama 40 tahun, namun pakaianmu tidak menjadi usang dan kasutmu tidak menjadi rusak. Ia tidak membiarkan kamu menetap di suatu tempat untuk menanam gandum bagi rotimu atau untuk menanam pohon anggur bagi air anggur dan minuman keras, supaya kamu sadar bahwa Tuhan Allahmu, Dialah yang memelihara kamu. Ketika kita sampai di tempat ini, Raja Sihon dari Heshbon dan Raja Ok dari Basan datang untuk memerangi kita. Tetapi kita dapat membinasakan mereka. Kita merampas negeri mereka dan memberikannya kepada suku Ruben, suku Gad, dan suku Manashe yang setengah itu, sebagai milik pusaka mereka. Karena itu, taatilah syarat-syarat perjanjian ini supaya kamu berhasil dalam segala sesuatu yang kamu lakukan. Pada hari ini, kamu sekalian, para pemimpinmu, para kepala sukumu, para penatuamu, dan para kepala pasukanmu, berdiri di hadapan Tuhan, Allahmu, bersama-sama dengan anak-anakmu, istri-istrimu, dan orang-orang asing yang ada di tengah-tengah kamu, yang membelah kayu dan menimba air untukmu. Kamu berdiri di sini untuk mengadakan perjanjian dengan Yahweh, Allahmu, yaitu perjanjian yang dibuatnya dengan kamu pada hari ini. Ia ingin meneguhkan bahwa kamu adalah umatnya dan ia adalah Allahmu, seperti yang telah dijanjikannya kepada nenekmu yangmu, Abraham, Ishak, dan Yaakub. Perjanjian ini berlaku bukan saja bagi kamu yang berdiri di hadapan Tuhan pada hari ini, tetapi juga bagi keturunan bangsa Israel pada masa yang akan datang. Tentu kamu masih ingat bagaimana kita hidup di negeri Mesir, bagaimana kita berangkat meninggalkan negeri itu, dan bagaimana kita dapat melalui daerah bangsa-bangsa yang menjadi musuh kita dengan selamat. Kamu telah melihat berhala-berhala mereka yang menjijikan itu, yang terbuat dari kayu, batu, perak, dan emas. Apabila di antara kamu ada laki-laki atau perempuan, satu keluarga atau satu suku Israel yang mulai berpaling dari Tuhan, Allah kita, untuk menyembah berhala-berhala bangsa-bangsa itu, maka pada hari itu juga akan tumbuh akar pahit yang akan menghasilkan buah yang beracun. Pada waktu kamu mendengar peringatan tentang kutuk ini, janganlah ada seorangpun yang meremehkannya dan berkata, Aku akan selamat, walaupun aku hidup semauku. Sesungguhnya, Tuhan tidak akan mengampuni orang itu. Murka dan cemburu Tuhan akan berkobar-kobar ke atas dia. Segala kutuk yang tertulis dalam kitab ini akan menimpa dia. Dan Tuhan akan melenyapkan namanya dari kolong langit ini. Tuhan akan memisahkan orang itu dari semua suku Israel dan mencurahkan ke atas dia segala kutuk yang tercatat dalam kitab Taurat ini. Yaitu kutuk yang akan menimpa orang-orang yang melanggar perjanjian ini. Maka anak-anakmu serta keturunanmu yang akan datang dan orang-orang asing dari negeri jauh yang singgah akan melihat kehancuran dan segala penyakit yang ditimpakan Tuhan ke atas negerimu. Mereka akan melihat bahwa tanah negeri itu telah menjadi belerang dan garam. Padang tandus yang hangus, tidak ditaburi, tidak memberikan hasil bumi, tidak ada tumbuh-tumbuhan apapun di atasnya. Sama seperti Sodom, Gomorrah, Adma, dan Zeboim yang telah dibinasakan Tuhan dalam murkanya. Mengapa Tuhan telah berbuat demikian terhadap negeri ini? Bangsa-bangsa akan bertanya, Apa sebabnya Allah murka seperti ini? Maka orang akan menjawab, Karena bangsa di negeri ini telah melanggar perjanjian mereka dengan Tuhan, Allah nenekmu yang mereka. Perjanjian yang dibuat Yahweh dengan mereka ketika ia membawa mereka keluar dari negeri Mesir. Karena mereka menyembah Allah-Allah lain dan dengan demikian melanggar perintah yang telah diberikan Tuhan kepada mereka. Itulah sebabnya murka Tuhan berkobar-kobar terhadap negeri ini sehingga segala kutubnya yang tercatat dalam kitab ini ditimpakan ke atas mereka. Dalam murkanya yang hebat, Tuhan telah mencabut mereka dari negeri mereka dan melemparkan mereka ke negeri lain. Disitulah mereka tinggal sampai sekarang. Ada rahasia-rahasia yang belum diungkapkan kepada kita oleh Tuhan Allahmu, tetapi hukum Allah yang telah dinyatakannya harus ditaati oleh kita maupun oleh anak-anak kita untuk selama-lamanya. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.